Anggota fraksi Nasdem Ponorogo Sunarto SPD bersama jajaran di Hari Santri Nasional tahun 2021 ini telah melakukan silaturahmi di 12 pondok pesantren di wilayah Kabupaten Ponorogo Kamis 14 Oktober 2021 Kata Sunarto SPI Laturahmi di 12 pondok pesantren yang ada di Kabupaten Ponorogo kali ini mengambil tema silaturahmi kebangsaan dalam rangka Hari Santri Nasional tahun 2021 Sunarto juga mengatakan bahwa anggota fraksi Nasdem sejawa timur termasuk 10 anggota fraksi Nasdem yang ada di Ponorogo ini diwajibkan silaturahmi kepada 94 pondok pesantren yang ada di Kabupaten Ponorogo Seperti di Dapil 6 ini ada 12 pondok pesantren Pertanyaan Nasdem akan merayakan Hari Santri Nasional 2021 secara khusus Kata Sunarto Ada serangkaian kegiatan agar mereka bisa lebih kebergembira dalam merayakan Hari Santri Nasional 2021 ini Rangkaian kegiatan dimulai pada tanggal 6 tahun 2021 Berbagai lomba siap digelar Antara lain seperti lomba Santri Menulis Lomba Kitoba atau Lomba Pidato Santri Lomba TikTok Santri Ada juga lomba desain busa 65 Lomba Quot dari Santri Dan cover solawat Terang Sunarto Ini dalam rangka bagian untuk kita mendorong Berparti-parti kreativitas Memberikan wadah kreativitas Para Santri ini yang sebetulnya memang luar biasa Sudah punya kreativitas di masing-masing pondok ini Yang karena masa pandemi ini juga membatasi gerak kita Tentunya harapan kita ada bagian wahana untuk ekspresi para Santri ini Karena lomba ini didesain dalam Tidak secara langsung Tapi nanti dalam bentuk Semacam mengirimkan Mengirimkan file Mengirimkan data Mengirimkan video dan sebagainya Tentu Jurinya nanti sudah dipersiapkan oleh Kawan-kawan Dan kakak-kakak di Dewan Biminggulan Partai Nasdem Jawa Timur Ada satu lagi Ada satu lagi nanti akan ada Yang namanya ngajik kebangsaan Ngajik kebangsaan ini nanti salah satunya narasumbernya adalah Gus Muwafik Jadi nanti pada saatnya seluruh anggota praksi Nasdem Nanti wajib mengikuti ngajik kebangsaan Salah satu narasumbernya adalah Gus Muwafik Anak Sastro JKTV